Mengalir berita pertama, Pemirsa Menjulang HUTRI ke-77, warga Dukuh Punen Desa Gedung Sari, Kecamatan Gebok Kudus, dimeriahkan dengan adanya area wisata baru sepanjang kurang lebih 1 km. Wisata tersebut diberi nama Wisata Jeglongan Sewu karena parahnya kerusakan ruah jalan di Dukuh tersebut. Wisata baru di Dukuh Punen Desa Gedung Sari, Kecamatan Gebok Kudus viral di media sosial dengan foto banner yang terpampang di jalan Gapura Desa yang menghubungkan Desa Gedung Sari dan Desa Menawan. Dalam banner tersebut tertulis, Selamat Datang di Wisata Jeglongan Sewu Desa Gedung Sari, Dukuh Punen RW9. Muhammad Kamto, warga desa setempat mengaku dirinya lebih memilih jalur lain untuk ke Desa Menawan lantaran kondisi jalannya rusak parah. Menurutnya jalan poros desa ini rusak sudah lebih dari 5 tahun, akibat kerusakan jalan ini membuat pengendara motor yang melintas sering mengalami kerusakan pada bagian roda. Hal yang sama juga disampaikan oleh Fatma, warga desa Menawan. Fatma mengaku susah ketika melintasi jalur tersebut. Namun apa boleh buat, jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan menuju tempat kerja dan mengantar anaknya ke sekolah. Jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan tersebut. Jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan tersebut. Terus motornya bagaimana kalau lewat sini terus? Jadinya rusak-rusak gitu. Parahnya bagaimana? Parahnya yaitu begang-begang, kalau boncengin anaknya jadi... Kalau pas buru-buru, kesekolahan buru-buru. Ketua RW9 Dukupunen Desa Kedung Sari menjelaskan penempelan banner tersebut bukan atas inisiatif pemerintah desa maupun RTRW. Hal ini mungkin disebabkan bentuk kekesalan warga terhadap kondisi jalan yang rusak selama lima tahun lebih dan belum ada perhatian pemerintah setempat. Ya ini, ini emang parah banget dan emang sudah ada pengajuan-pengajuan. Tapi kata dari informasi dari yang berkaitan sudah didok tapi ternyata sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Sudah berapa kali rusak Pak? PU? PU, jalan poros desa. Maksudnya poros desa antar desa. Penghubung desa bukan provinsi, betul. Antara menawan gedung sari. Menawan gedung sari. Saat ini banner bertuliskan wisata ceklongan sewu sudah diketahui oleh pihak desa. Namun pemerintah desa hanya berpesan pada warga setempat untuk tidak bertindak yang anarkis. Mas Rukin, Simpang Lima TV, melaporkan.